Jika sebelumnya batas umur perekaman wajib untuk dokumen kepedudukan Kartu Tanda Penduduk atau KTP dibatasi hanya untuk 17 tahun ke atas, maka saat ini usia 16 tahun sudah bisa melakukan perekaman EKTP. Meskipun pada saat umur 16 tahun pemohon sudah bisa melakukan perekaman data KTP, namun untuk fisik KTP tidak langsung diberikan atau dicetak. Fisik EKTP pemohon tetap akan diberikan saat usianya sudah menginjak 17 tahun, sesuai dengan syarat kepemilikan EKTP dan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut dijelaskan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dinduk Capil Kota Pekalungan Soeciyono. Menurutnya saat ini sudah ada beberapa pemohon berusia 16 tahun yang melakukan perekaman EKTP, namun jumlah pemohonnya masih tergolong sedikit, sehingga ia menghimbau bagi masyarakat Kota Pekalungan yang berusia 16 tahun agar melakukan perekaman EKTP di kantor Dinduk Capil setempat, sehingga pada saat berusia 17 tahun pemohon hanya perlu mengambil fisik EKTP yang telah dicetak. Perlu masyarakat ketahui juga bahwa perekaman EKTP elektronik ini jangan menunggu usia 17. 16 pun bisa, sudah umur 16 tahun, ini segera melakukan perekaman juga bisa. Tapi KTP-nya akan dicetak dan diberikan pada saat pas umur 17, sehingga nanti tinggal mengambil, tidak perlu rekam lagi, sehingga umur 16 kalau waktunya sempat ya datang saja ke Dinduk Capil untuk melakukan perekaman imbuannya itu, sehingga nanti semua waktunya yang sudah umur 17 atau sudah kawin ini sudah mempunyai KTP.